Suatu siang, Kamis 18 Februari 2021, di antara deretan rumah-rumah yang baru dibangun di Dusun Tadahan, Desa Wadung, Kecamatan Jenuk, Suarno 45 tahun berbincang dengan kami. Dia merupakan salah satu warga yang terkena relokasi. Ada semacam keberatan dari cara dia berbicara, karena harus pindah rumah yang dia punya ke lokasi baru yang berjarak sekitar 1 km. Suarno ingat undangan konsultasi publik hilang minyak tanggal 9 Januari 2019. Dalam hati kecilnya bertanya-tanya, kenapa harus direlokasi? Tapi kalau negara butuh mau gimana lagi? Kata Suarno mengawali pembicaraan. Kurang dari satu tahun setelah konsultasi publik dia terima, lahan milik Suarno baru diukur oleh tim BPN pada 26 Desember 2019. Bangunan rumahnya dihargai Rp 326 juta dan saat kajian ulang dia mendapatkan tambahan Rp 49 juta. Untuk kandang ternak yang dia punya dihargai Rp 234 juta. Total uang ganti yang dia terima sebesar Rp 612 juta. Warno dan beberapa orang lain tidak memiliki lahan sawah yang dibebaskan untuk proyek ini. Hasil dari jual rumah dan kandang menurutnya tidak sepadan untuk membeli lahan dan bangun rumah baru. Saat ini sudah ada 63 kakak yang ada di lokasi lahan relokasi mandiri di Desa Wadung. Mereka berasal dari dusun Tadahan, Ringin dan Borok. Untuk yang warga yang relokasi mandiri ini mulai ada aktivitas di sini. Kita akan mulai berita ke sini untuk membangun rumah. Itu awal Agustus 2020 mulai start bangun rumah. Bahkan sampai sekarang rumah saya masih belum finish-finish. Sudah hampir 7 bulan berjalan. Dukanya itu kita sampai membeli akses jalan sendiri. Itu per meternya Rp 1.800.000. Untuk akses jalan yang lain itu sama yang punya tanah. Yang dibeli warga itu dikasih lebarnya 2 meter, panjangnya mengikut. Tapi yang 1 meter masing-masing itu warga itu mengitahkan. Berarti nanti bisa 4 meter. Kita membeli tanah sama pisah panggung rumah. Kita sempurna membeli tanah. Terus kita juga punya publik R. Yaitu untuk pembangunan 2 musolah. Sebab dulu di tempat kami kan ada 2 musolah. Itu adalah hubah dari Pak Ramlan sama Pak Mutahan. Kita menurunkan terkendala sama dana. Kita sudah mengajukan ke Pertaminan. Kemudian kita berusaha. Alhamdulillah minggu kemarin. Itu sorenya ada tim Sileser datang. Itu hanya melihat kondisi fisik. Tapi untuk kampanye pencairan kita belum tahu. Cerita lain datang dari Marjuki 49 tahun yang juga membuat rumah baru di lahan relokasi mandiri. Dulu rumah dan musolah yang ada di depannya dihargai 280 juta rupiah. Musolah yang dimaksud awalnya dia bangun keperluan pribadi. Tapi pada akhirnya juga dimanfaatkan oleh warga sekitar. Dia sempat berharap musolah juga dihitung sendiri dengan harapan akan dibangun kembali di depan rumahnya. Tetapi dia mendapatkan jawaban kalau harga rumah dan musolah menjadi satu. Meski begitu baik Suwarno ataupun Marjuki juga bersyukur karena tetangga dan kerabatnya juga banyak yang tinggal di lokasi-relokasi mandiri. Mereka berharap perusahaan juga memberikan fasilitas umum seperti taman dan musolah seperti yang dijanjikan saat sosialisasi. Kisah berulang hilangnya dusun dari desa. Dulu sebelum tahun 1986, desa Wadung mempunyai terdiri dari enam dusun. Yakni dusun Belara, dusun Boroh, dusun Semangke, dusun Bogang, dusun Kerajan, dan dusun Ringin. Saat ini satu dusun yakni dusun Belara sudah hilang dari peta desa. Konon di tahun 1986, warga dusun Belara terkusur karena lokasi tempat mereka tinggal akan dipergunakan sebagai pengembangan industri kayu. Tempat dusun Belara dulu saat ini adalah tempat PLTU Tanjung awar-awar beroperasi. Peristiwa 35 tahun silam sepertinya akan terulang kembali di desa Wadung. Proyek hilang tuban membutuhkan lahan sampai 1050 hektare. Demi kepentingan pembangunan, proyek ini akan memindahkan rumah-rumah penduduk dari desa Wadung. Dusun Boroh akan hilang karena relokasi rumah penduduk terbanyak berasal dari dusun ini. Kepala desa Wadung, Sasmito menyebut akan ada satu dusun lagi di desa Wadung yang hilang. Dengan begitu, desa Wadung yang awalnya terdiri dari enam dusun, nanti hanya tinggal empat dusun yakni dusun Semangke, dusun Bogang, dusun Kerajan, dan dusun Ringin. Hilangnya dusun di desa Wadung diberangkan camat jenuh, Muhammad Maktuhin Reza. Lokasinya masih di Wadung, namun warganya semua relokasi karena wilayahnya masuk dalam penetapan lokasi hilang minyak GRR. Camat Reza menjelaskan beberapa skema relokasi. Relokasi mandiri yang dilakukan oleh warga yakni tanah dan bangunan diganti uang oleh perusahaan dan warga membuat sendiri rumah barunya. Sedangkan yang direlokasi Pertamina yakni dengan cara perusahaan menyediakan lahan dan rumah baru untuk ditempati warga. Semuanya harus berdasarkan kesepakatan bersama. Jika di prosentase, relokasi mandiri kurang lebih 60% dan sisanya 40% relokasi ikut Pertamina di lahan perhutani. Camat berharap relokasi berjalan lancar. Warga diam minta bersabar, tetapi perusahaan juga diminta untuk mempercepat prosesnya. Dusun yang hilang tentunya iya ada, karena ada satu wilayah dusun yang seluruh wilayahnya terkena penentapan lokasi bendelok, proyek strategis nasional hilang minyak di Jatung ini. Dulu di tahun 1986, rencana akan ada wood center, ada pengembangan industri perkayuan di Cangkatan Jenu ini. Kebetulan wilayahnya di Desa Wadung. Nah, memang satu dusun di Desa Wadung itu sudah hilang, tapi wilayahnya kan masih tetap wilayah Desa Wadung. Terima kasih telah menonton!